Intro Dok bagaimana jika harus menonton dulu baru melakukan hubungan Jadi setiap mau berhubungan kami harus menonton dulu Kalau itu fiksasi ya, kalau itu selalu harus dilakukan Sebelum hubungan seks, kita sebut itu voyeurism Menonton aktivitas seksual orang lain Melihat itu voyeurism Kalau tidak diselingi dengan sesekali ya normal-normal aja Bisa terbangkitkan gairahnya tanpa harus menonton itu hal yang normal Bahwa itu hanya sebagai alat bantu seks Beda, alat bantu seks dan voyeurism itu beda Kalau yang voyeurism itu terfiksasi Jadi harus pakai begitu dulu Sudah kecanduan dulu Kalau gak lihat ya gak bisa berhubungan Nah itu baru kita sebut voyeurism Tapi kalau memang sesekali berduaan nonton Tapi pada kali-kali yang lain Dia masih bisa juga melakukan hubungan seks, terkait menonton Itu kita sebut masih alat bantu seksual Si videonya itu Biasanya kalau kayak gitu si suami atau istri ya dok ya? Lebih kemana dok? Atau sama-sama? Kadang-kadang kan istri juga ada yang mengatakan Saya lebih suka kalau saya melihat dulu film-film yang romantis Jadi bukan X3 yang hanya memasukkan alat kelamin ke dalam itu ya Tapi betul-betul misalnya ada ceritanya Ketemu di taman Terus diajak ke tempat tidur minum dulu Nah itu mungkin membuat dia itu lebih terang Boleh-boleh saja Tapi tidak bisa terus terusan begitu Nanti pasangannya juga bingung ya Kenapa harus seperti itu? Ya kenapa harus seperti itu terus gitu loh Itu juga gak betul Gak termasuk penyimpangan kan dok ya? Cuman hanya untuk Hanya untuk itu sebagai alat bantu Sebagai alat bantu fantasi boleh saja Memang sih batas ya di dalam seksologi itu Batas menyimpang dan tidak Kelainan jiwa dan tidak itu kadang-kadang Agak beti loh Sangat tipis sekali Seperti orang kan sering mengatakan bahwa homoseksual Gay, lesbian, transretism itu Dikatakan sebagai penyimpangan seks Padahal tidak Itu bukan Itu kelainan orientasi seks Jadi itu masih dianggap normal Nah itu yang harus saya bingung Untuk golongan minoritas Antara penyimpangan dan kelainan itu Nah itu dia Jadi ada kelainan orientasi seks Pada kasus-kasus gay, lesbian, LGBT itu Dia apalagi di luar negeri itu Dianggap sebagai suatu hal yang wajar-wajar saja Kamu berpelukan berdua itu urusan Kamu berdua gak ada urusan Kalau di Indonesia kan itu masih dianggap sebagai Dianggap ya penyimpangan Padahal itu disana tidak Ya Jadi kita juga memang Ya kita harus bisa memilah-milah Ketika masuk ke Indonesia ini Mana-mana yang masih dianggap tabu-tabu Mana-mana yang harus dipilah Disesuaikan dengan budaya Karena pada dasarnya pendidikan seks itu Sesuai dengan budaya Sesuai dengan agama Yang dianut Budaya yang dianut oleh negara tersebut Jadi kita juga Jadi teman-teman saya mungkin yang di Itali Yang di itu ngomong Ngomong Ma aku misalnya mau Aku mau camping Minta pil dong biar aku gak hamil Itu biasa Tapi kalau di Indonesia kan enggak Ya kan Wah bisa Bisa ibu itu langsung mati berdiri Ya kan Bisa terbang-terbang tiring Iya kan Tiringnya terbang-terbang Bisa-bisa kamu dikeluar dipecat jadi anak Tapi kalau disana itu udah biasa gitu loh Dan mereka mengenalkan cowoknya itu ke ibunya juga Ini pacar aku pada asal sama cowok gitu Ini teman-teman aku loh pacar aku nih Dan buat ibunya juga it's okay Yang penting kamu seneng gitu kan Kalau di Indonesia kan bisa Bukan masih itu bisa mati berdiri Langsung gila ibunya ya kan Nah itulah beda sekali Makanya saya ketika belajar juga Waktu itu sempat di Belanda Sepat di Belgia Sepat di Paris Sepat di keliling kan Di Australia Itu kita mengambilnya juga harus betul-betul disesuaikan Dengan nilai-nilai norma-norma budaya yang ada Apalagi saya muslim kan Jadi harus budaya-budaya muslim itu harus tetap dipegang Teguh untuk bisa mengaksep Nah ini yang mengapa Saya sedih banget ya Apalagi setelah kehilangan dokter naik ya Itu sedikit sekali orang seksolog yang mau mengambil Karena itu tadi Mereka jadi takut dihujat Takut apa Padahal itu adalah keilmuan Kalau keilmuan kita tidak perlu takut Untuk belajar sesuatu Yang berkaitan dengan masalah seksolog Nanti dihujat Diomongin lah Dibilang zina Maha mulut lah Dan sebagainya Saya pikir Kita memberikan pendidikan Tergantung niat kita Ketulusan kita Untuk apa Kayak kasus-kasus begini Siapa orang yang diminta Untuk pertanyaan yang kasus G Belum kasus yang waktu itu di London Siapa yang diminta Keterangan Belum lagi sekarang lagi Lagi ngetrend lagi yang swinger Mungkin nanti kita bisa bahas Untuk minggu depan Swinger itu Gunta ganti pasangan Tukar-menukar pasangan lagi Menikas kalian ngetrend banget nih Ini juga kita mau bahas Kenapa gitu Hal-hal yang seperti ini Fenomena-fenomena seperti ini Siapa yang bisa menguasai masalah-masalah ini Kalau kita tidak belajar Keilmuannya gitu loh Jadi harus belajar juga Dan itu memang itu Bagian daripada Superspesialisasi Tapi kan Superspesialisasi ini kan Bisa diambil dari Boleh opcin Boleh dari Antologis Boleh dari psikiatri Boleh dari mana-mana gitu loh Jadi Sebenarnya kesempatan untuk itu Lebih banyak gitu loh Untuk belajar ini Cuman Banyak orang yang gak mau Ngomongin-ngomongin yang Aneh-aneh begini nih Seperti fetis Nonton dulu Kayaknya tuh tabu banget gitu Ngomong-ngomong Hubungan seks dulu baru apa Nonton dulu baru hubungan seks Kayaknya Buat orang-orang Indonesia Dia hal-hal seperti ini Masih terlalu apa ya Terlalu tabu Padahal Kenyataannya di sekeliling kita tuh Banyak banget Yang swinger-slinger itu Banyak banget Iya kan Beberapa ada yang bilang Oke Kita open marriage ya Kita nikah Nikah Untuk Status sosial Tapi Masalah seks Lo boleh cari sendiri Gue juga boleh cari sendiri Ada yang begitu loh Dan itu Udah mulai memasuki milenius Dan menurut saya Ini udah sakit masyarakat ini Dengan kayak begitu Udah tidak Tidak apa Tidak mempertimbangkan Masalah agama Nah kita Sebagai seksologi juga Harus meluruskan Hal-hal tersebut Harus kembali lagi Kepada fitrah Bahwa seks itu Sesuatu yang mulia Tidak bisa diumbar-umbar Seperti Tidak bisa misalnya Yang sekarang lagi Musim juga Trisam Suami istri Dengan sepakat Mengundang satu cowok Lagi Atau satu cewek Lagi Itu juga kan Tidak bisa Itu kan sesuatu hal Yang penyimpangan seksual Nah ini yang harus Dijelaskan kepada masyarakat Demi kesenangan si kosangan Iya Guta ganti pasangan Sekarang lagi musim itu Yang namanya Apa Swinger Swinger Guta ganti pasangan Jadi Yang udah sahabat-sahabat Yang udah Satu grup WA Sama-sama ini Yaudah Sama-sama tau Dengan Mau sama-mau Istrinya juga Membolehkan Membolehkan Itu juga gila Ngawur aja Walaupun ada Kesana Demi kesenangan pasangan Inilah yang harus Harus mulai Diluruskan Itulah gunanya Pendidikan seks Nah disinilah tempatnya Iya Ketika kita memberikan Pendidikan seks Kepada mereka Bahwa itu ada Tidak dilarang Bahwa itu adalah Dilarang Bahwa itu tidak boleh Bahwa itu menimbulkan Penyakit Bahwa itu menimbulkan Kecanduan Tapi saya itu cinta Kamu tidak bisa Jadi budak cinta Meskipun kamu cinta Sama suami kamu Kamu ditukar-tukar Sama orang lain Gak bisa Itu bukan cinta Itu pelecehan seksual Itu eksploitasi seksual Saya bilang Tapi saya punya pasien Begitu Sampai saya cinta sih Dok sama suami saya Daripada saya dicerai Allah Itu salah Sian banget Nah makanya Jadi si wanita Juga harus Diedukasi Bahwa cinta itu Bukan seperti itu Sama Kepada remaja-remaja wanita Bahwa cinta itu Bukan seks Yang menukar dengan Kalau lu cinta Lu kasihin dong Tanda bukti cinta lu Itu adalah Keperawanan lu Itu juga salah Seperti itu Yang harus kita luruskan Nah siapa yang mau ngomong Hal-hal seperti itu Kalau tidak ada yang mau Mendalami masalah seksologi Nah disinilah tempat Mudah-mudahan banyak penerusnya Nanti ya dok ya Ya aku juga berharap Begitu Aku sudah mulai Kehilangan dokter naik Tapi aduh Siapa lagi Dulu-dulu kan masih ada Apa yang Maksudnya tuh Tambahan ya Kalau misalnya ada Kasus-kasus seperti ini Ke dokter naik Satu ke saya satu Kemana gitu loh Ataupun seminar-seminar Webinar juga kan Bisa ke saya Bisa ke dokter naik Sekarang sudah gak bisa Ada juga yang ini Yang gak jelas Gak jelas gitu Ilmuannya Seperti apa Sekolahnya dimana Ceritanya ngomongnya Juga gak jelas Yang sekolahnya agama Ngomongnya seks Kan itu udah gak bener banget Gitu loh Jadi bener-bener harus Seksologi yang tau banget Gitu ya dok Iya Seksologi itu kan harus Tau masalah psikologinya Masalah anatomi Fisiologi Semuanya ya dok Masalah hukum Masalah agamanya Itu kan banyak sekali Mencakup Aspek yang Kalau kita gak mengerti itu Jadi kita salah Penyampaiannya kepada orang lain Betul Sampai jumpa